Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa liburan di hari minggu kemarin berubah menjadi duka saat lima orang dalam satu keluarga meninggal dunia terseret arus sungai di Simalungun, Sumatera Utara. Arus deras sungai Bahapal menyeret para korban yang sedang mandi bersama anggota keluarga lainnya. Tim Sar masih mencari seorang korban yang hingga kini belum ditemukan. Jenasa lima orang yang merupakan satu keluarga disemayamkan di rumah duka di Simalungun, Sumatera Utara pada hari minggu kemarin. Kelima jenasa adalah ibu dan tiga anaknya serta seorang keponakan berusia delapan tahun yang meninggal terseret arus sungai Bahapal. Peristiwa tragis terjadi saat keluarga Suhardi Sitanggang asal Tebing Tinggi sedang pedagai berlibur ke rumah keluarga di Simalungun. Saat enam orang mandi di sungai Bahapal, tiba-tiba datang arus deras hingga menghanyutkan mereka. Suhardi Sitanggang dan anaknya Yogi berhasil selamat, sementara istri Evi Naibaho dan tiga anaknya Firly Ayu, Fitri Ayu, dan Febi Ayu meninggal dunia. Korban meninggal lainnya adalah Rizki yang masih berusia delapan tahun, sementara paman para korban masih dalam pencarian karena ikut hanyut saat mencoba menolong korban. Terima kasih.